Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Dira Fitri dari Masta Di video kali ini saya akan mereview Alat fisioterapi Infra Merah CAHI 88 Corona Nah jadi ini adalah Perlengkapan dari lampu Alat fisioterapi Infra Merah CAHI 88 Jadi untuk yang pertama Yaitu lampunya Nah untuk lampunya sendiri ini adalah Menggunakan lampu Philips Dengan kekuatan 150 Watt Kemudian ini untuk Lampunya Untuk kerangka lampunya dan juga untuk tiangnya Kemudian ini untuk Tongkat penyangga dari lampunya Nah untuk Tongkat penyangga ini bisa diatur Ketinggiannya sesuai dengan kebutuhan Kemudian dilengkapi juga Dengan buku petunjuk penggunaan Kemudian ada Satu obeng Dan ada dua belah Ada dua buah sekring Ini seperti ini Nah kemudian yang terakhir yaitu dari kaki lampunya sendiri Jadi bentuknya seperti ini Sangat kuat Kemudian juga bisa dibongkar pasang Nah jadi lampu fisioterapi ini adalah lampu dengan sinar inframerah Yang dapat menambuh cukup dalam dari lapisan kulit manusia Karena ini telah terbukti dapat memulihkan rasa sakit dan juga rasa pegal Akibat ketegangan otot maupun persendiannya Nah disini saya akan memperdagangkan bagaimana cara pemasangan dari lampunya Yang pertama kita siapkan dulu dari kakinya Seperti ini Kemudian kita pasangkan pada bagian dari tongkatnya atau penyangganya Cara pemasangannya pun sangat mudah Disini sudah tersedia lubang dan juga Seperti ini Kita tinggal memasukkan dan memutar Kita pastikan tongkatnya ini benar-benar kuat Nah seperti ini Kemudian jika sudah Kita bisa memasang terlebih dahulu lampunya Kerangka lampunya Atau kita juga bisa memasang terlebih dahulu Lampu ke dalam kerangkanya Kita pasangkan dulu lampu ke dalam kerangkanya Kita sudah diberikan obeng di dalamnya Kita tinggal membukanya saja Sangat mudah Nah kita pasangkan lampunya Nah pengguna tidak usah khawatir jika hanya membutuhkan lampunya saja Karena ini bisa dibeli secara terpisah Nah jadi sudah seperti ini Kemudian kita pasangkan lagi dari penutupnya Nah sudah selesai seperti itu Kemudian supaya lebih aman lagi Kita pasangkan dulu lampunya dengan alatnya Atau dari kerangkanya Nah caranya pun sangat mudah Kita tinggal memasukkan saja Seperti ini Mengadap Seperti ini Kemudian supaya lampunya tidak kuyang-kuyang Kita bisa mengeratkan dengan menggunakan alat yang sudah tersedia Kita putar sampai benar-benar kencang Sudah Kemudian kita pasangkan lampunya ke dalam tokatnya Caranya pun sangat mudah juga Tinggal memasukkan saja Dan tidak lupa diputar ke arah kanan Supaya lebih kuat lagi Dan ketika digunakan tidak goyang-goyang dan bergerak Nah jadi seperti itu cara pemasangannya Saya sangat mudah dan bisa dipasang sendiri Tanpa membutuhkan bantuan dari teman atau orang lain Jadi seperti itu Kemudian untuk cara penggunaan Akan saya perjelas lagi Nah untuk yang pertama Mari kita coba Untuk menggunakan lampu ini Kita pasang ke top kontak Nah jadi seperti ini Nah ini adalah posisi terpendek dari lampu ini Karena untuk tingginya itu bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Kita tinggal mengaturnya saja di sebelah sini Jadi untuk mengaturnya sangat mudah kita tinggal menjepit Keduanya ini Seperti ini Dan kita tarik ke atas Jadi seperti itu kita tinggal menekannya saja dan menarik ke atas Nah ini adalah posisi tertinggi dari lampunya Seperti ini Nah kemudian untuk dari tiangnya ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan juga Jadi cukup digerakkan sesuai dengan keinginan penggunanya Seperti ini Kalau kurang erat kita bisa mengeratkan lagi Jadi sebelah sini Bisa diatur Nah untuk jarak kerja dari lampu ini Dia itu sekitar lebih dari 20 sampai 30 cm Untuk pantulan dari cahayanya Disini Pantulan cahayanya ini bisa bekerja lebih dari 20 sampai 30 cm Kemudian selain itu banyak sekali kelebihannya Yaitu tangannya bisa disesuaikan dengan keinginan pengguna dan juga kebutuhannya Kemudian Untuk bagian tongkat juga bisa disesuaikan tingginya Dan pada bagian kaki ini disertai dengan roda Jadi ketika ingin dipindah kemana-mana kan sangat mudah Kita tinggal mendorongnya saja Dan sangat ringan Kemudian untuk berat bersihnya sendiri Ini mencapai 16 kg Kemudian seperti itu Nah kita coba untuk Tata cara penggunaannya Disini ada beberapa tombol Yang pertama yaitu timing Untuk mengatur dari stop buatnya disini Kita tinggal menekannya saja Disini dalam satuan menit Ada 15, 30, 45, dan 60 Sesuai dengan kebutuhan penggunanya Tinggal tekan saja Ini adalah yang kedua yaitu tombol on off Disini Jika lampu worknya ini menyala seperti ini Berarti lampunya pun sudah bekerja Jadi nyalanya seperti itu Karena ini merupakan lampu inframerah Jadi warnanya merah Jika mati Maka lampu worknya ini juga akan mati Kemudian yang ketiga yaitu Ada tombol untuk temp atau temperatur Jadi disini ada 3 temperatur Low, kemudian medium, dan juga high Jadi bisa dipilih sesuai dengan kegunaan dari penggunanya Mau dipilih yang mana Nah jadi demikian video review dari kami Masa menenai ala fisioterapi Inframerah Ciri 88 Corona Apabila teman-teman menyukai video dari Kami Masta Jangan lupa like video Kami Masta Dan juga subscribe to Kami Masta Dan apabila teman-teman ingin melakukan pemasaran produk Bisa klik link yang ada di kolom deskripsi Dan jangan lupa untuk subscribe to Kami Masta Yang sudah ada di link di deskripsi Demikian video dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga selalu sehat ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!